Kapolsek Tebas melakukan peninjauan ke gereja untuk melihat secara langsung situasi pengamanan dari personilnya. Hal ini guna memberikan rasa nyaman setiap warga, tak terkecuali masyarakat yang merayakan Natal di wilayah Tebas, Kabupaten Sambas. Kapolsek Tebas Ibtu Jamiat melaksanakan pemantauan jalannya perayaan Natal di sejumlah gereja yang ada di daerah tersebut Rabu kemarin. Pemantauan yang dilakukan untuk menyemang hati para personil yang sedang bertugas mengamankan jalannya perayaan Natal. Kemudian untuk mengetahui secara langsung bagaimana situasi pengamanan yang dilakukan personilnya selama bertugas. Jadi kita fokus pengamanan, ada lima gereja yang di wilayah Kejamanan Tebas, sudah kita bagi sesuai dengan plotting masing-masing. Ini terkait hasil kegiatan situasi kondusif. Mudah-mudahan ke depan berakhir tetap aman kondusif. Terus dari Ami Musbika melakukan pemantauan patroli dari gereja ke gereja untuk memastikan betul-betul kondisi pada saat pelaksanaan ibadah gereja ini kondusif. Meski perayaan Natal di Kecamatan Tebas berjalan aman dan lancar serta tidak memiliki kendala apapun, namun dirinya berharap situasi perayaan Natal dan Tahun Baru terus terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin PondTV memberi tekan.